Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Haurastudio yang dirahmati Allah Doa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam menyambut bulan Ramadan Sahabat, sudah waktunya bagi kita untuk menyiapkan diri dan memperbanyak doa untuk menyambut bulan suci Ramadan karena kita sudah berada di hari-hari terakhir bulan Syabat maka sudah waktunya untuk memperbanyak doa dalam menyambut datangnya bulan suci ini dan berikut ini adalah doa dari Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika beliau menyambut bulan Ramadan Doa ini dinukil dari salah satu kitab beliau Al-Guniyah Li Talibi Torik Al-Haq Doa ini dibaca pada malam satu Ramadan, Ba'da Maghrib Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 milik orang-orang yang ma'rifat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bagimu wahai bulan milik orang-orang yang bersungguh-sungguh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Artinya Salam bagi pelita yang bersinar Mata-mata yang terjaga Air mata yang terus menetes Mihrab-mihrab yang semerbak mewangi Air mata yang tumpah Dan nafas-nafas yang naik dari hati yang hina Yang artinya Ya Allah Jadikanlah kami orang-orang yang engkau terima puasa dan sholatnya Yang engkau ganti kejelekannya dengan kebaikan Yang engkau masukkan ke dalam surgamu Dan yang engkau angkat derajatnya dengan rahmatmu Wahai zat yang maha kasih Wallahu alam bisawab Sahabat Itulah doa yang biasa dibaca oleh Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Menjelang datangnya bulan suci Ramadhan Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat bagi kita semua Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah Dari channel kami Jangan lupa untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya Salam cinta dari Haurastudio Dimana sebuah nasihat tidak sebatas didengar Namun diresapi juga oleh jiwa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh